Intro Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabespol Ribrik Jenpol Deddy Prasetyo menggelar konferensi pers terkait pasca bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah. Konferensi pers ini dilakukan di meeting room Hotel Alana Sentul, Bogor, Jawa Barat. Karo Penmas mengatakan pasca gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah situasi keamanan berangsur membaik dan dalam hal ini Polri dengan TNI bersama-sama mengamankan 13 sentra ekonomi di Palu. Karo Penmas juga mengatakan bahwa Polri akan terus bekerja untuk melayani masyarakat korban gempa dan tsunami. Tugas-tugas kepolisian dalam mengamankan situasi pasca bencana pun berangsur-angsur pulih dan dapat dijalankan dengan baik. Kemudian insyaallah besok pagi pukul 7 tangan. Sekurang Alhamdulillah, situasi di sana berangsur-angsur lebih baik di hari ke-12 ini. Ini dapat dilihat dari situasi keamanan. Situasi keamanan bisa dikendalikan oleh aparat keamanan, baik dari Polri khususnya yang langsung mengelola keamanan di Palu dibantu sama rekan-rekan TNI. Rekan-rekan TNI di sana sudah ada kurang lebih sekitar 3.000 personil. Dan sebagian besar ditempatkan di 13 sentra ekonomi yang ada di Palu. Dari Sentul Bogor, Tim Perikutan Tribrata TV, Salam Tribrata. Satu, dua.